Sebelumnya Presiden terpilih Prabowo Supianto menyinggung soal adanya pihak yang terlalu haus dengan kekuasaan. Prabowo bilang tindakan itu berpotensi mengganggu dan merugikan masyarakat. Menurut Prabowo, menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan jelas merugikan bangsa. Namun Prabowo tak menyebut spesifik siapa pihak yang dimaksud. Prabowo menyampaikan hal ini saat widato di penutupan kongres ke-6 Partai Amanat Nasional PAN di Jakarta Sabtu malam. Saya ada pihak minta rakyat untuk memberi mandat kekuasaan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, itu yang dijalankan oleh semua partai politik, itu yang kita jalankan. Walaupun mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasaan, dan kadang-kadang kekuasaan itu hendak dibeli, hendak diatur, hendak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain. Kekuatan-kekuatan di luar kepentingan rakyat, nah ini yang bisa mengganggu dan bahkan merugikan suatu bangsa. Lalu siapa sebenarnya pihak yang dimaksud Prabowo Subianto haus kekuasaan? Apakah pernyataan ini senada dengan kegelisahan publik soal upaya utak-atik pasca putusan MK soal pilkada? Kita bahas malam hari ini bersama jurubicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuta. Ada juga Mendaara Umum Projo, Panel Barus, dan Direktur Eksekutif Literasi Politik Indonesia, Gun Gun Herianto. Selamat malam Bapak-Bapak semua, salam sehat. Selamat malam, selamat malam. Waalaikumsalam, Mbak Daniel, langsung deh pertanyaan pertama saya langsung ke Mbak Daniel. Jadi sebenarnya Mbak Daniel siapa sih yang lagi disebutkan oleh Pak Prabowo spesifiknya yang haus kekuasaan? Ya, semua pihak yang memang punya kecenderungan menghalalkan segala cara, kemudian paus jabatan dengan berburu jabatan dengan upaya mengadu domba, kemudian tidak menginginkan ada keguyuban, kekompakan di kalangan elit dan masyarakat, kemudian mereka cenderung apa nolotat sama, nolotat sini dan sebagainya. Ya, semua pihak lah yang merasa melakukan itu. Jadi yang jelas kan sekarang seolah-olah yang dikembangkan itu mengadu domba juga antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Yang jelas sampai dengan detik ini, Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu selalu berjalan bersamaan. Artinya Pak Prabowo punya komitmen yang sama, sama dengan Pak Jokowi untuk merawat dan melanjutkan kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Tapi kalau gitu berarti Bang Panel kalau misalnya ada yang mencoba utak-atik berarti kan ini di luar misalnya tadi mencoba ya mengadu domba antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Kalau gitu siapa pihak yang lagi mencoba mengadu domba sehingga yang dimaksud ini adalah haus kekuasaan nih? Bang Panel. Oh, jadi saya ingin menyampaikan dua hal saja ya. Kalau dikatakan Jokowi, Prabowo, Pekong alias Pecakong sih ya. Menurut saya itu sampai hari ini tidak terjadi dengan berbagai alasan. Yang pertama, kedua toko bangsa ini disatukan oleh visi yang sama bagaimana Indonesia bisa mencapai Indonesia emas 25. Yang kedua, alasan yang kedua, kedua toko ini pernah berkontestasi di 2014-2019 dan kemudian mengambil jalan politik untuk bersatu. Ya, untuk bersatu dan kedua toko ini telah menyaksikan secara langsung buah dari politik persatuan itu di masa krisis COVID-19. Di mana bangsa kita bisa keluar dan salah satu bangsa yang terbaik dalam mengelola COVID-19 ya. Jadi kedua toko ini punya pengalaman yang sama bahwa sebuah masalah, krisis sekalipun bisa diatasi bila toko-toko nasionalnya bersatu. Yang ketiga, kedua toko bangsa ini telah memperlihatkan bagaimana sebuah transisi dalam bingkai keberlanjutan yang saya anggap ini menjadi sebuah tradisi baru dan ini akan dicatat dalam sejarah politik bangsa. Tapi masalahnya gini Bang Panel, ini kan disuarakan oleh Pak Prabowo di depan Kongres Pan, udah gitu disampaikannya pun dua hari pasca demo bersabasaran mengenai revisi Undang-Undang Pilkada saat itu. Bukannya ini menyasar, menyentil begitu ya? Orang atau pihak tertentu nih? Ya, saya ingin sampaikan bahwa siapapun yang memainkan gendang politik belah bambu, Prabowo dengan Jokowi atau Pak Prabowo dengan Mas Gibran, ini pasti akan menemui jalan kegagalan dalam taktik politik tersebut. Kenapa? Karena Jokowi Prabowo, Prabowo Gibran ini bonding seribu persen. Bonding seribu persen untuk apa? Untuk Indonesia Maju. Jadi membantah ya, bahwa baik-baik saja ya hubungannya. Jokowi Prabowo menurut saya adalah upaya untuk membegal cita-cita Indonesia Emas 2045. Dia akan berhadapan dengan masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, kalau tadi dibilang ya, kalau misalnya baik-baik saja hubungannya, nggak ada kok pecah kongsi gitu. Tapi Mas Gun-Gun kalau dilihatnya sendiri, ini sebenarnya tertujunya kepada siapa? Kalau tadi kan kita simak lagi ya pernyataan dari Pak Prabowo, ini bukan hanya soal haus kekuasaan, tetapi juga yang mencoba membeli kekuasaan mengotak-atik. Nah, siapa sebenarnya pihak yang paling berani untuk mencoba membeli atau mengotak-atik kekuasaan ini? Jadi gini, itu pernyataan Pak Prabowo itu kan tanpa objek spesifik ya. Jadi pernyataan yang sebenarnya common sense ya. Dan semua orang dalam landscape politik yang terpragmentasi seperti demokrasi ala Indonesia, itu menunjukkan fenomena itu kan sebenarnya. Kerap kali misalnya, relasi kekuasaan itu basisnya selain sosok ya atau personal centris, itu berkelindan juga dengan kekuatan ekonomi dan kekuatan politik. Ya, ini bicara soal data faktual saja. Makanya pernyataan Pak Prabowo itu tidak ada yang baru kan. Pernyataan yang sebenarnya terkonfirmasi dalam realitas politik. Tapi masalah dua hari nih, pas CRU Pilkada kan ini? Nah, kalau itu bicara konteks, bukan bicara pesan. Pesannya sendiri sebenarnya kan common sense. Tapi bicara konteks, karena berdekatan dengan momentum politik yang bergulir, seperti pasca putusan yang muka, maka pernyataan itu menjadi polisemi atau multitapsir. Dan penapsiran itu kan liar, bebas ya. Sehingga kemudian ada yang mengaitkan dengan dinamika. Ya, hubungan antara aktor pasca putusan konstitusi. Contoh misalnya dihubungkan dengan konfigurasi pembentukan kabinet dan konfigurasi kandidasi di Pilkada. Jadi wajar kalau kemudian ada yang menariknya pada hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Apakah tapsir itu kemudian menjadi tidak relevan? Ya, menurut saya relevansinya tetap ada meskipun tentu Bang Dhanil dan Bang Panil Barus itu bisa menyatakan tadi kontra narasi dari apa yang kemudian dinarasi. Jadi bagi saya sih ini satu hal yang memang akan begitu gitu ya. Bahwa ada interpretasi misalnya tarik-menarik kekuasaan, terutama misalnya bicara soal siapa yang memiliki power. Apakah yang mau mengakhiri kuasa politiknya dan Oktober berganti transisi ke Pak Prabowo. Kemudian apakah pola hubungan yang erat selama Pilpres itu akan bertahan. Misalnya setelah nanti pelantikan tentu ini pertanyaan yang lazim dan itu tidak hanya khas Indonesia di hampir seluruh negara yang melakukan transisi seperti Filipin misalnya. Atau kemudian nanti misalnya di Amerika juga demikian, Jubaidana, siapa itu sama aja. Berarti ini berkaitan juga dengan timing gitu ya Mas Gun, lebih kesananya ya begitu ya. Oke, kalau bicara soal timing nih Bang Dhanil sebenarnya ada apakah ini merupakan luapan juga dari kekhawatiran Pak Prabowo sebenarnya yang akhirnya pada ujung-ujungnya kemarin ini RUU Pilkada, Revisi Undang-Undang Pilkada ini batal. Kemudian Bang Arteria juga bilang kita harus berterima kasih sama Pak Prabowo. Dan kemarin sesudah pada saat di Kongres Nasdem juga Pak Jokowi sindir nih, menyindir bahwa perginya bareng-bareng, perginya rame-rame bersama-sama dan pulangnya juga meninggalkan bersama-sama nih. Berarti jangan-jangan ada kaitan banget nih karena cuma beda beberapa hari aja nih. Itu kan semuanya cocokologi tadi. Tapi yang penting adalah seperti tadi disampaikan oleh Mas Gun, ini teksnya sebenarnya jamak. Artinya dalam setiap momentum ketika kita bicara tentang politik dan kekuasaan, praktek haus jabatan, berburu jabatan, menghalalkan segala cara, kemudian melibatkan pihak eksternal dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang memang jangan pernah dan tidak boleh terjadi. Nah itu yang kemudian diingatkan oleh Pak Prabowo. Nah kebetulan itu di forum Kongres Partai Amanat Nasional, di mana Partai Amanat Nasional dalam catatan kaki Pak Prabowo dalam pidato tersebut adalah partai yang sangat loyal terhadap Pak Prabowo karena tiga kali Pilpres Partai Amanat Nasional selalu bersama dengan Pak Prabowo. Dan di narasi pidato yang disampaikan oleh Pak Prabowo, dan Pak Prabowo juga bicara tentang loyalitas dalam politik. Nah artinya apa? Artinya sebenarnya ini teks yang biasa saja, jamak, dan ini adalah pengingat Pak Prabowo kepada seluruh politisi. yang hadir pada Kongres tersebut. Jadi tidak secara spesifik. Timingnya kemudian kebetulan momentumnya, banyak momentum-momentumnya kemudian saling mengkaitkan dari peristiwa-peristiwa. Tapi dengan demo besar-besaran kemarin di depan gedung DPR, itu juga kemudian menjadi pengingat betul bagi seorang Pak Prabowo bahwa harus balik ke masyarakat yang harus diuntungkan pada saat itu? Pertama kan sederhana, Mbak Audrey. Pak Prabowo itu sikapnya adalah sikap konstitusional. Artinya kalau kemudian keputusan MK harus dipatuhi, maka itu adalah sikap konstitusional. Kalau kemudian kita harus mematuhi keputusan MA, itu juga sikap konstitusional. Walaupun demikian kalau kemudian DPR menghasilkan undang-undang, maka Pak Prabowo juga dalam posisi sikap konstitusional. Jadi kepentingan Pak Prabowo tentu adalah kepentingan konstitusi yang menguntungkan rakyat banyak. Posisi Pak Prabowo pada itu. Dan saya pikir posisi yang sama itu ditunjukkan juga oleh Pak Jokowi. Bahkan beliau berulang kali menyampaikan secara resmi melalui pihak Kisana bahwasannya beliau menghormati semua keputusan politik, maaf, keputusan konstitusi, baik itu yang lahir dari MK, baik itu yang lahir dari MA maupun dari DPR. Nah oke, kalau gitu Bang Panel sebenarnya yang diuntungkan kan ketika Pak Prabowo mungkin tadi dibilangnya lagi-lagi, bilangnya konteksnya adalah untuk semuanya begitu. Tapi nggak dimunafikan juga sebenarnya. Mungkin saja ada cocokologinya gitu ya, dekat dengan pada saat kemarin revisi udah-udah pilkada yang kemudian dibatalkan. Nah dengan adanya seperti ini, ini apa ya, dengan momen seperti ini artinya bisa membawa nama Pak Prabowo lebih baik lagi dan sebaliknya kemudian nama Pak Jokowi akhirnya dipertanyakan oleh publik begitu. Artinya menguntungkan, lebih menguntungkan sekarang Pak Prabowo daripada Pak Jokowi. Saya pikir dinamika yang terjadi kemarin itu dibenangkan oleh kita semua, rakyat Indonesia yang bersama-sama memainkan perannya masing-masing dalam menjaga demokrasi. Pak Jokowi juga saya pikir posisinya clear dalam posisi itu. Dia menghormati setiap keputusan konstitusi yang dibuat oleh berbagai lembaga. Pak Prabowo juga sama. Lalu teman-teman mahasiswa yang berdemonstrasi juga sedang memainkan perannya dalam menjaga demokrasi dan diakomodasi setiap tuntutan-tuntutannya oleh teman-teman di parlemen sana yang cukup akomodatif. Jadi saya pikir ini kemenangan kita semua. Kemenangan kita dalam menjaga demokrasi dan sama-sama mari kita song-song pilkada serentak ke depan sehingga bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang prorakyat. Seperti itu. Dan terakhir saya pikir apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi 10 tahun juga sangat luar biasa bagi bangsa ini dan akan terus dilanjutkan lebih luar biasa lagi oleh pemerintahan terpilih Prabowo Gibran sehingga Estafet menuju Indonesia emas bisa tercapai dengan baik. Dan itu harapan kita semua. Oke kalau hubungan keduanya ini lagi-lagi dibilangnya baik-baik saja Mas Gun-Gun. Tapi juga kita melihat ya pernyataan juga dari sindiran Pak Jokowi bahwa perginya rame-rame kemudian juga tapi pergi meninggalkannya juga rame-rame. Belum juga Pak Surya kemarin juga bilang nih ini apa namanya ada yang mencoba mengutak-atik tambahan undang-undang, mesiasati undang-undang, tidak ada satu partai. Atau satu kelompok yang mampu menyelesaikan sendiri. Nah ini bukannya benar-benar kelihatan jelas nih bahwa jangan-jangan juga ada drama perang di dalamnya di Kim Plus sendiri dengan yang mempunyai Kim Plus nih. Nah ini pernyataan itu kan selalu punya intensi ya atau kontekstualitas dari satu pernyataan politik. Kalau kemudian membaca segwen tentu kemudian akan muncul yang disebutkan ruang interpretasi. Bagi saya tidak ada politik itu bersifat linier, selalu bersifat resiprokel, timbal balik. Jadi aksi-reaksi, stimulus, respons. Jadi tidak ada jaminan juga bahwa kepaduan hubungan itu akan kemudian bisa terus menguat tanpa ada trigger dari masing-masing tokoh yang kemudian melakukan pola hubungan politik. Jadi dalam konteks ini Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya. Jadi akan sangat ditentukan oleh dua faktor. Pertama isu dinamis ya. Isu dinamisnya apa? Apakah kemudian terfasilitasi atau ada jembatan untuk tetap membangun komunikasi efektif diantara dua sosok ini. Kemudian yang kedua ada nggak apa namanya political game yang berubah gitu. Dan biasanya konteks dinamis itu berpadu erat dengan political game yang kemudian muncul. Nah memitigasi political game dari ragam kekuatan terutama pasca tidak berada di puncak hirarki otoritas. Itu adalah satu ujian besar bagi keberlanjutan pola hubungan Jokowi dan Pak Prabowo. Dan political game itu yang tidak terlihat ya dari luar gitu ya. Ya karena tidak hanya terdiskusikan di ruang publik ini kan banyak wilayah elit yang kemudian selalu punya kepentingannya sendiri-sendiri dalam skema dan strateginya sendiri-sendiri. Oke baik. Sudah ditangkap untuk pandangannya Mas Gunggun. Terima kasih untuk pandangannya Mas Gunggun Herianto. Bang Dalian terima kasih. Bang Panel terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.